Apapun mereka tulang, dekat ku takkan hilang, jalanku masih panjang Pada malam ini, saya bersyukur bisa dikasih percayaan dan saya akan menjadikan ini sebuah tangga pertama saya untuk berbicara di depan orang Dan semoga yang selama ini semua yang diinginkan bisa tercapai Berbicara tentang motivator, motivator itu atau motivasi ibarat itu adalah sebuah vitamin untuk pola pikir kita Bagaimana kok seperti itu? Orang hidup atau makan tanpa vitamin dia tidak akan pernah berkembang atau bisa berkembang tapi tidak akan pernah melancarkan pola pikirnya Dan itu ada motivasi, motivasi itu ditujukan untuk semangat atau spirit Banyak berbicara tentang malam ini yang setelahnya pasti saya akan alahkan bagaimana kita bangkit bersama untuk peranak muda Dan temanya untuk malam ini yaitu adalah buffer, menggunakan the power of pikiran Buffer bawa perubahan menggunakan pikiran Berbicara tentang perubahan, sejak zaman dahulu kita sudah kenal dari baginda kita Yang kata beliau yaitu tiang sebuah negara atau sebuah tempat itu ditentukan oleh para pemuda pemudinya Itu baginda yang berkata Dan 1400 tahun lalu, Sayyidina Ali juga berkata Sama artinya dengan yang disebutkan baginda Hal dua ini disetujui dan disepakati oleh semua filsuf di luar negeri Yang artinya The youth of today are the leader for tomorrow Sebetulnya sama Yang mempunyai arti tiang sebuah atau kemajuan sebuah tempat itu ditentukan oleh para pemuda pemudinya Ada yang pernah tahu tentang salah satu The factor of emission Berikan 10 pemuda pemudinya akan digoncangkan Karena orang tua Karena tahu zaman kita akan menghadapi yang namanya sebuah perubahan Dan kita akan menerima tentang perubahan itu Bagai manapun juga Karena perubahan itu semada teknologi Sudah datang ke hari kita Kalau kita berkata di masa lalu Kita mungkin ada beberapa yang menggunakan smartphone Tapi komunikasi atau penggunaannya sudah sangat beda Itulah zaman Paling tidak kalau kita menolak Menolak perubahan Kita yang akan termati Franklin pernah berkata juga If you are stop changing You are dying Jika kamu berhenti melangkah Maka kamu akan mati Dan itu saya mengajak untuk teman-teman mengenal sebuah perubahan Dan saya teringat Ini kata-kata Atau ilmu yang saya dapati ketika ada orang bertanya tentang perubahan Nasir Perubahan itu berubah dari mana? Nasir Perubahan itu seperti apa sih? Nasir Dari mana kita harus memulai? Salah satu total Andalan saya Yang saya pelajari waktu dulu Salah satu Perdana menteri Bahasa itu Perdana menteri yang ada di Inggris Salah satu perempuan pertama menteri Yang namanya Margaret Thatcher Berkata Apa yang Anda pikirkan Itu akan menjadi sebuah kata Dan apa yang Anda katakan Itu akan menjadi sebuah tindakan Dan apa yang Anda kerjakan Itu akan menjadi sebuah habit Atau kebiasaan Perhatikan Dari Anda menjamkan mata Sampai Anda menutup mata Apa? Kegiatannya Karena itu akan menjadi sebuah karakter Perhatikan Allah wabar Perhatikan Allah wabar Terima kasih Karena itu akan menjadi sebuah takdir In anul one point is on you become Dan apa yang Anda berjakan Akan menjadi Urusan pun faya pun Allah Ada yang ngatur Kebiasaan adalah bekerja sama Dan Janganlah takdir kita Kalau ditanya Perubahan itu dimulai dari mana What is the You become Mulailah dari mindset kita Karena mindset itu Akan mengatur kehidupan kita Jangan biarkan lingkungan Yang mengatur pola pikir kita Karena kita berkontraksi Atau lingkungan yang menutup kita Kita tidak akan pernah menemukan sebuah perubahan Berpikirkan Atau kuasai lingkungan itu Dengan Berbicirkan Atau kuasai lingkungan itu dengan Mungkin Yang mau ditanyakan Silahkan Seputar bapak Berbicirkan Orang Artinya Bawang Perubahan 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 Boleh 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 Bajuk dari topik Bapak makan ya Boleh Silahkan Jangan saya punya temen gagal nikah jawab, jawab sir, jawab jawab, jawab terkadang, saya tahu yang punya temen tapi dia gagal nikah saya akan kuatkan dan saya akan berisik itu terkadang hidup itu butuh yang namanya problematika atau masalah karena kenapa? Tuhan itu mengajarkan kita untuk kita berpikir lebih dewasa dan percaya dibalik musibah atau problematika itu Tuhan akan memberikan yang terbaik jadi terkadang kita juga butuh yang namanya masalah karena Tuhan ingin membisikkan berdua antara orang itu dan Tuhan ingin membisikkan suatu suara atau pelajaran yang kita harus petik dari itu jangan pernah meremehkan masalah tapi masalah itu jangan pernah kita harap karena masalah itu akan datang tersendirinya dan ketika ada masalah terkadang orang punya masalah kok saya seperti ini? bagaimana kok bisa? kok bisa sayang terjadi? kenapa kok bisa sayang? padahal Tuhan ingin membisikkan pada hal itu ini berbentara Tuhan masih ingat ingin mengajarkan kita bagaimana kita lebih dewasa dan salah satu itu Franklin 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 juga berkata untuk berkata yang artinya setiap masalah yang kamu dapatkan syukurin karena itu sebuah kekuatan baru untuk kehidupan kamu kalian yang yangrito aku mau mencapai ayo, nanya, nanya, nanya ayo, nanya, nanya saya sayang, nanya bapak dulu like, bapak dulu sebutkan nama dan asalnya ah, bapak, nanya dong iya, silahkan pak eh, kadang tuh kita tuh suka ada masalah gitu ya kita tuh udah diominin udah tapi kok enggak belajar-belajar tuh saya harus gimana ya saya bingung gitu itu saya harus apa apa saya harus lompat dari lantai saya punya sebuah kisah dari pemilik pintu ilmu yang disebut disitu adalah gudangnya ilmu orang yang dikatakan yang dikelar gudangnya ilmu dia berani menjadikan orang itu sebagai guru siapapun dia dia tidak pernah melihat siapa yang berbicara tapi dia melihat atau mengambil apa yang dikatakan dan apa yang menjadi nasihat guru saya ketika kita berpikir kalau kita ingin menjajalkan diri kita kita tidak akan pernah tahu bagaimana kehidupan kita bagaimana apa yang harus saya perbaiki apa kesalahan saya sebenarnya dari itu kita kembali lagi flashback lagi sangkolik itu tidak akan pernah buta tidak akan pernah membiarkan kita ingat dibalik semua permasalahan yang kita dapatkan itu Tuhan hanya ingin mengisikan sebuah kata untuk kita bermainan kita bisa merubah dan saya akan mendapatkan yang katanya Pak Patul barusan bagaimana ketika ada seseorang dikasih atau mendapatkan sebuah teguran dan apa yang harus orang itu terpukar salah satu pertanyaannya siapa orang itu Pak? kayak harap itu jangan gue dikatakan saya akan nganti cuma bermati dengan kisah itu kita sudah paham siapa yang ini Pak Pak? saya pernah sedang berdengar dari guru saya Mungkin saat ini kita tidak pantas untuk belajar Karena yang lebih pantas sekarang intinya kita bagaimana Kita bisa ikutisasi Itu senjata yang saya dapatkan Dari gurus saya Dan kata-kata itu terus berubah Di pikiran kita Mungkin saat ini kita baru limit Kita ada pengetahuan untuk belajar Mungkin ini selalu kita harus belajar Tapi kita tidak ada waktu belajar terus Yang seintinya kita mungkin saat ini sudah menjalankan beberapa apa Dari tahun-tahun yang lalu Dari kehidupan tahun-tahun Kita mungkin diperlukan apa-apa kata-kata yang lalu Belajar yaitu inapisasi Bagaimana kita memperbaiki diri Dan dengan itu kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa Kalau kita bisa Kalau kita bisa menerima apa yang orang katakan Itu kita berkaca pada syaitanah ini Gerbang atau budangnya ini Dia bisa menerima Dan beliau bisa berkata dan berani berkata Saya akan jadikan guru Siapapun yang belajar atau mengajari saya Walaupun satu guru Satu pertanyaan lagi Satu pertanyaan lagi Satu pertanyaan lagi Bagaimana cara menyikapi Seseorang yang tidak sedikit pun menghargai kita Ada salah satu penuh ilmu kebatinan yang berkata Semua kebaikanmu Seribu kebaikanmu Itu yang kamu kerjakan Atau yang kamu berikan sama orang itu Akan berlubahkan hanya dengan satu kesalahan yang anda lakukan Jadilah seorang yang berbeda Karena perbedaan itu adalah seni Jokern berkata Masih ingat? Jokern berkata Orang lain menertawakan saya Karena sebuah perbedaan yang saya miliki Tapi jokern berkata balik Saya lebih menertawakan anda Karena anda semua sah Sampai 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 Makan nasir Weh Ngomong-ngomong Udah belum Silahkan Silahkan Nasir 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 Yang kedua adalah laki-laki Kelemahan seorang perempuan itu ada di pendengaran Dan laki-laki itu ada di mata Ketika kita merasakan sesuatu Dan orang itu berapa cuek Ingat, perempuan itu bukan jual seorang mahal Terima kasih Yang selalu aja bisa tergantikan Tidak ya Tidak ya Tidak lagi dong, gue mau nanya Eh pegel ini Tanong Aduh, aduh, aduh Gue pengen nanya, itu Ini pribadi sih Dari majelis mana, dari majelis prok Dari majelis aklim, Nurungus prok Dari majelis Pada dasar Pada dasar Pada dasar Pada dasar intinya Fisik seluruhan Aku laki-laki Aku laki-laki Tidak ada Pada dasar Pada dasar Laki-laki Aku akan lalu berhubungi setelah itu setelah itu baru diciptakan alat nabi nabi adam dan diciptakan seorang ramai suri atau bidadari surga dengan tulang masuk nabi adam yaitu siti siti hawa kita belajar dari itu dari masa-masa lalu siapa yang menciptakan berapa jenis yang diciptakan seperti itu kalau pertanyaannya mungkin fisik saya adalah laki-laki tapi jiwa yang seperti saya katakan barusan jangan pernah lingkungan mengontrol kolat bikin kita karena kita ada berikutin hati tapi lingkungan itu menggunakan kenola dan kadang-kadang pergaulang itu suka membentuk yang tahu kita juga kalau kita kalau halimau bergaul dengan seekor kambing siapa yang dilihat? kambing halimau di situ mengajarkan karena kita bagaimana kita menjadi orang yang bijak walaupun kita bergaul dengan siapa pun jadilah diri kita sendiri maka kita akan disorot oleh semua mata karena memang perbedaan itu adalah sebuah seni dalam kehidupan tapi bagaimana kehidupan itu dan perbedaan itu bisa kita mengantarkan dan menunjukkan who am I exactly ya mungkin itu saja sebuah kata-kata dari saya semoga menjadi pengetahuan baru dan menjadi new the power in our life how to change the next time selamatkan selamat menikmati Terima kasih.